Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Para penonton semua, semoga sehat selalu dan semakin berkah Amin, amin, ya Rabbil Alamin Ya, di depan saya ini ada Honda Odyssey tahun 2017 Nih, kita lihat ya di plat nomornya 27, bulan 10, 2017, akhir Honda Odyssey ini sudah memiliki lampu dual proyector Ada dua lampunya Terus disini ada the running lightnya Di bawahnya ada fog lampnya Lampunya ini, kalau kita belok ke kiri Dia akan menerangi ke sisi kirinya Kalau kita belok kanan, dia juga menerangi ke sisi kanannya Jadi, ngikutin Terus lampunya ini, kalau misalnya Mobilnya ini kan posisi begini ya Kalau diisi full gitu ya Belakangnya kan agak ambles sedikit Nah, misalnya beginilah Kan agak dangak tuh Nah, lampunya itu bisa otomatis Nggak nyorot ke atas, tapi nyorot ke bawah tetap Jadi, dia ada levelingnya otomatis sendiri Nggak perlu dipencet-pencet Dia pertama nyala, dia bisa naik turun sendiri lampunya Jadi, sudah otomatis semua Dan ini model yang baru ya 2017 Ini model ini, cuma yang sudah facelift Jadi, lampu Velaknya jari-jari Velak jari-jari ini Jadi, sehingga terlihat lebih Besar Kita lanjut ya Ininya ada garis-garis groupnya Mewah ya Kita masuk ke dalamnya Dalamnya seperti ini Dengan wood panel dan action chrome Nah, luas banget dalamnya Kanan-kirinya electric seat Dengan jok yang lembut Jok kulitnya ini beda Lebih lembut, lebih halus Ada sunroofnya di atas Dan ini ada Oh, ini bukunya Buku servicenya ya Lengkap ya Tuh, diisi terus sama dia Lanjut lagi Ada buku apa Navigasinya Buku panduan Untuk kodisinya Udah bahasa Indonesia ya Padahal mobilnya made in Jepang Karena ini ATPM Resmi Impor resmi Bayar pajak resmi Semuanya resmi Ini apa namanya Bon-bonnya Ini uji emisi Ada semua Tinggal pakai aja Lulus uji emisinya Remote-remotnya Masih ada semua Ini AC-nya touchscreen Nanti kita nyalain dari sebelah sana Ini Ya Bikinan Jepang Honda Honda Co-Limited Jepen Mobil ini dibikin di Jepang Nomor sasisnya depannya J Jepen Tapi buku manualnya udah Indonesia Karena resmi Jadi udah dibikinin sama ATPM Ini jok belakangnya ya Mewah ya Untuk orang-orang Di Jepang Orang-orang yang Berhak Untuk duduk disini Gak semua orang bisa Tapi Anda adalah Salah satunya Yang Akan duduk disini Ini Bisa nukuk lagi Terus Banyak lah pengaturannya Sampai ke kaki ini Kalau kita tes Yang ini aja ya Yang keliatan Nah tuh Bisa ditukuk begitu Kenyamanannya Cobain deh rasanya Luar biasa Duduk di jok ini Oke kita lanjut Ke bagian belakangnya Ini otomatik Ada handle nya disitu Jadi gampang naik turunnya Buka tutupnya Juga bisa otomatis Dari sini ya Semua mobil steering sih Bisa Kita tutup lagi Kita ke bagian belakangnya Kaca Film Full Fikul Dingin ya Ini ada logo Odyssey nya Mewah banget ya Honda Odyssey Di dalam plastik ini Jadi Kayak Elegan gitu Kayak dilapisin Tapi dilindungi gitu Karena Saking Berharganya Si Odyssey ini Ini bagian belakangnya Seperti ini Ini jok belakangnya Bisa ditarik ke belakang lagi Sampai belakang sini Nanti kita coba ya Pengaturannya Sampai disini ada HDMI nya Kalau mau nonton film Di atas sini Tuh Nonton film nya Dan Disini pengaturan AC AC nya juga di kanan kiri Kelebihan AC kanan kiri ini adalah Jadi Atasnya tuh luas Jadi bisa tinggi Karena Yang tebal tuh di pinggirnya Saluran AC nya di pinggir Oke Kita tutup Lampunya sudah LED juga nih Bagus banget Kita ada spoiler bawahnya Ini Paul Sliding Door Oh bahasa Inggris Sekiranya udah bahasa Indonesia Kita buka disini Nah Saya lupa ya Kasih tau Ini ada Penutup tirainya juga Nah Semakin nyaman Udah kaca film fikul Ditutupin tirai Di dalam jok yang lembut ini Nyaman banget Jalan jauh nyaman Belum lagi ini joknya Nanti bisa di kebelakang Kita coba ya Kita mundurin joknya Seluas apa sih Kalau di kebelakangin ya Oke kita sampai kebelakang Kita buka dulu Ini jok baris belakangnya Kita lipat ya Ke depan Satu-satu kita lipat Kita lipat Sudah Ini kita lipat lagi Ini jok ini kita lipat Masuk ke dalam Tuh Nah Sudah rapi Tuh luas kan Ini bisa bawa Kalau bawa barang Bisa banyak banget Tapi di depannya Tetap masih luas Depannya tetap masih luas Tuh Dan ini bisa digeser ke belakang Kita geser ke belakang ya Joknya biar lebih luas Nah Ini segini nih Tuh Tadinya segini Geser ke belakang Tuh Tempat kakinya jadi luas banget Coba satu lagi ya Kita ini Sekalian tutup belakangnya Ini Tetap masih luas ya Kita tutup dulu Nah Ini dia Sudah jadi super leganya Jok belakang Odyssey Full Nih Ya Luasnya Belum lagi ini Bisa dilurusin kakinya Tuh Mantap Inilah kelebihan Honda Odyssey Dengan Ruangan yang luas Di kabin belakangnya Oke Kita tutup Lanjut ke bagian Yang depan Langsung aja Ini ada yang memori Kita cek Bawah kolong Apakah Aman Ya Baut-bautnya bening tuh Pasti kita cek dulu Sebelum beli ya Harus bening Baut-bautnya Tempat ini juga harus bening Gak boleh ada lumpur Gak boleh ada karat Artinya mobil ini Gak bekas banjir Bersih Aman Ini untuk Economic Ini untuk anti-slip Ini untuk buka pintu kanan kiri Ini memory sheet Ini Spion Ini kunci pintu Oke Kita masuk ke dalamnya Kita masuk ke dalamnya Kita nyalain Indikator nyala semua Indikator mati semua Berarti normal ya Seatbelt Oke kita pakai Seatbelt Sudah Seatbelt sudah dipakai Oke kita coba jalan Maju Ke depan Dan ini ada Disini Tombolnya Nah ini tombol Informasi display ya Informasi display Ini buat Di depan situ Nah itu Multimedia Apa Inform Multi Information display M.I.D Macem-macem Konsumsi bensin Dan lain-lain Ada foldernya Terus disini Untuk Telepon ya Bluetooth Audio Untuk folder lagi Ini untuk audio Suaranya Ini juga udah Automatic nih Apa namanya Weepernya Terus disini Juga lampu Udah ada otomatisnya Weepernya Udah otomatis belum ya Kemarin sih Hujan otomatis nih Tapi kok disini Nggak tulisannya ya Atau ngikat ke lampu Dan disini Ada tombol kamera Kalau tombol kamera ini Kita pencet Disini jadi kamera Nah tuh Jadi kamera Kameranya banyak keliling Kamera depan nih Kalau kita masuk Di mundur Kamera mundur belakang Dan mobil ini Bisa parkir sendiri ya Ini kita pencet Yang ini Untuk parkir sendiri Nanti dia bisa masuk Ke kotak sini Atau parkir Masukin sini Bisa Canggih Untuk lebih jelasnya Untuk cara Mobil parkir ini Nanti Ada di video yang Lain Boleh kita coba juga sih Ini Tombol Untuk AC-AC nya ya Ini bisa dinaikin nih Kecat Naik tuh Jadi lebih dekat Ini power outlet Banyak ya USB HDMI Oke Kita cobain ya Kita cobain aja ke depan Yuk Cara parkir otomatisnya Masukin dia dulu Jalan Nah ini Kita cari untuk parkirnya Yang back in ya Back in park Salah Cancel Nah back in park Yang sebelah kanan Kita akan cari di kanan Ada slot kosong gak Ini kita cari di kanan ya Ceritanya kita akan parkir di Nah ini ada parkiran kosong kan Sebelah kanan sini Oke Dimana ya Wah dia tau Nah disini Oke Kita start yang ini ya Start Oke Kita mau masuk ke Sini Nah ini Setirnya gak usah kita pencet Kita jalanin aja Setirnya belok sendiri Tuh Ya Setirnya belok sendiri Kita tinggal ikutin aja Wah Kelewatan Jadi tinggal gas rem Gas rem aja Terus kita masukin lagi Ke gigi mundur Ikutin disini Mudah banget caranya ya Setirnya juga belok sendiri Dia akan parkir sendiri Tuh ada rintangan Ada pot Nah dia sudah berhenti Kita maju lagi Setirnya belok sendiri Untuk maju Kita majuin Nah Kita mundurin Oke Seperti itu Cara parkirnya Tapi Tadi ini kan Di belakangnya Masih ada pot nih Kenapa dia Enggak ngeditek pot itu ya Atau terlalu rendah ya Jadi itulah Gunanya Harus tetep ada orang ya Mungkin kalau di Ini di parkirannya Harus parkiran mobil Ini kan ada pot Ini kita lihat Kalau disitu ada pot ini Tadi ini Itu Makanya saya enggak lanjutin Seperti itu Jadi harus tetep dikontrol oleh manusia Nah Ini kan parkirnya 300 Kameranya 360 Jadi Apa namanya Enak gitu Ngeliatnya tuh aman Kita lihat Nah ini ya Kilometernya 57.000 Ada informasi apa lagi Itu dia semua Ada disitu Ya mobil ini Nyaman banget ya Nyaman sekali Dan canggih Dan tadi udah bisa dicek Bisa parkir sendiri Jok belakangnya Luas banget nih Tuh Ya Ada Tirai VIP banget Di belakang Dan ada sunroofnya nih Tuh ya Indah banget Kalau buat jalan-jalan Bersama keluarga Dan ini ada Kaca spionnya Bisa untuk ngomong Sama keluarga Kalau yang ini kan Cuma lihat Belakang doang Yang ini Ini Kelihatan semua keluarganya tuh Kelalanya kan kelihatan tuh ya Seperti itu Oke selanjutnya kita akan Ke bagian mesinnya Ada apa sih di bagian mesinnya Yang pasti ada mesin canggih Dream Earth Kita matiin aja dulu ya Start stop Oke mati Ini kulit semua ya Sampai pinggir-pinggirnya kulit Ini Ya ini empuk juga sih Tapi kayaknya Bukan kulit tapi empuk Tuh Masih mulus ya jok joknya Masih mulus kulit asli original Awet dingin nyaman Kita ke bagian depannya Ini dia Mesinnya udah dibuka Sekarang kita buka Nah ini dia mesin Earth Dreams Teknologi I-VTEC Honda Yang diklaim Pertanaga besar Hemat BBM Nyaman Halus Gak ada getaran Jadi mobil ini Hidup atau mati Di dalam gak kerasa Kemarin temen Nyoba Ini udah hidup belum sih Ini udah mati belum sih Jadi gitu Saking Halusnya mesinnya Ini semuanya Nat-natnya masih Original ya Original Kita kelilingin Semua Full original Tuh Depan-depannya ya Standar pabrik Oke kita tutup lagi ya K24 Tuh nomor mesin Ya sudah ditutup Ini depan juga Pak kaca filmnya V-Cool Oke ini dia Si mobil Keren Ganteng Mewah Gimana ya Mobil ini tuh Nyaman Tapi Bersahaja gitu ya Mewah Tapi gak terlalu Mencolok Jadi Agak low profile Tapi dalamnya kan Tadi udah liat sendiri Nyamannya luar biasa Hanya ada di Honda Odyssey Ini Nyamannya Kita buka lagi deh Nasaran sama Kenyamanannya tuh Kalau joknya dikebelakangin Untuk isi 4 orang aja Luas banget Mau ada temen naik Tinggal dimajuin lagi Di atur-atur Jadi 6 orang 7 orang Atau cucunya mau ikut Oke Jika berminat dengan mobil ini Silahkan hubungi nomor yang terperadi Di judul Atau di deskripsi Yaitu 0817 999 6419 Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton